Di pencapaian kampus akhir-akhir ini kita terus mengirim mahasiswa mengikuti kompetisi, baik untuk skala provinsi maupun skala nasional. Nah untuk skala nasional ini, sekarang ini yang terakhir kita mengikuti teporia yang di Universitas Sriwijaya. Dengan kategori progeny kita berhasil juara satu dan juara tiga nasional. Untuk fasilitas kampus seperti perkulian, kita sudah menggunakan ruangan-ruangan yang potusif, yang enak, dilihat oleh mahasiswa, yang nyaman dirasakan oleh mahasiswa. Nah kemudian untuk laboratorium, saya rasa sekarang ini laboratorium kita termasuk yang paling bagus, memiliki fasilitas yang cukup. Selain itu juga kita memfasilitasi mahasiswa kita dengan ruang-ruang seperti untuk kompetisi. Contohnya, Ecoscape World Gaming Club bersiapan mereka untuk mengikuti lomba-lomba yang diikat provinsi maupun skala nasional. STI Mikroskill atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mikroskill itu baru berdiri 11 tahun. Dalam usia yang cukup muda, yaitu 11 tahun, STI Mikroskill itu sudah menduduki peringkat 5 dalam kategori sekolah tinggi. Dari 88 sekolah tinggi di Sumatera Utara. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mikroskill itu lebih memutapakan untuk pendidikan, baik dari segi akademik maupun dari segi soft skill ya, yaitu pengembangan diri. Bukan hanya mahasiswa dididik jadi pintar, tetapi kita harus mempunyai efektif yang baik. Nah, pada kesempatan ini kami juga mengajak siswa-siswa di SMA kelas 12 untuk bisa bergabung di Mikroskill untuk meraih masa depannya yang lebih baik. Ujurkan pendidikan Indonesia bersama Mikroskill, saya Kien Pasti, Gisa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bicara saya, selamat siang semuanya teman-teman webinar, saya sehat semuanya ya, semoga kalian pada di rumah dengan pengawasan pandemi COVID-19 ini, semoga kita sehat selalu, semoga Tuhan selalu memberkahi kita, amin, amin, amin. Hari ini, Bismillahir Kroh kembali mengadakan webinar dengan judul Managed Productivity Using Syscode Management yang dibawakan oleh Ibu Mustika Ulina yang telah hadir bersama kita sekarang ini. Pasti teman-teman udah gak sabar nih, dengan acara kita. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aditya Ramadhan. Di sini saya sebagai moderator di acara ini sampai akhir. Sebelum itu, ada kata sambutan dari Ketua Semi Mikroskill kepada Bapak Dr. Pahala Seraib, STMKOM, Waktu dan Tempat di Persilakan Pak. Mohon-mohon, Pak. Suaranya belum keluar, Pak. Baik. Terima kasih, Aditya, dan rekan-rekan sekalian. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Ketua Program Studi Teknik Informatika, Pak Gunawan, Sekretaris Program Studi dan Informatika, Pak Sunario Unardi. Dan juga dari bagian kemahasiswaan tentunya, dan rekan-rekan dosen yang terhormat, yang ikut pada acara webinar kita pada saat ini. Dan saya menyampaikan rasa bangga saya juga kepada Bits Mikro kita yang aktif di dalam penyelenggaraan acara-acara webinar kita. Dan ini saya harapkan ke depan juga tetap kita hadirkan, aktifkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tentunya kita harapkan webinar-webinar seperti ini akan menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita di samping materi-materi kuliah yang kita dapatkan yang di dalam proses perkuliahan. Dan secara khusus, saya ucapkan kepada adikku yang baik hati, Ibu Mustika Ulina, yang bersedia menjadi pembicara kita pada webinar kita pada hari ini. Jadi sekarang Ibu Mustika Ulina ini sudah master komputer. dan saya bangga dengan baru dilantik menjadi master komputer, sekarang sudah bersedia. Menjadi pembicara di dalam rangka acara kita pada siang hari ini. Dan saya harapkan Mustika juga aktif di dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa mengangkat nabah baik estenik mikroskil secara umum khususnya dan informatika kita sebagai tempat bernaungnya, home base-nya Ibu Mustika. Baik, jadi berbicara mengenai topik kita pada hari ini dengan judul Manage Productivity Using Source Code Management. Tentu ini berkaitan dengan intinya sebenarnya berkaitan dengan source code. Source code. Bagaimana pengelolaan suatu source code itu yang sekarang begitu banyak yang disebut dengan open source misalnya. Tentu ini menjadi tantangan begitu banyaknya source code-source code yang bisa kita kembangkan. Ya, itu intinya sebenarnya. Tapi di satu sisi kita harus pahami kepada adik-adik peserta daripada webinar kita semuanya. Yang namanya source code ini tentunya tidak terlepas kita. Pangkalnya daripada source code itu adalah algoritma. Algoritma. Jadi terkadang memang kalau untuk bagi tahap-tahap mahasiswa seperti saya, saya ingat dulu bahkan sampai tingkat tiga kadang saya masih agak kebingungan membuat program pada masa kuliah saya dulu. Tetapi lama-lama berbagai sisi saya coba bagaimana sih belajar buat program ini begitu dulu ya. Itu dulu sebenarnya. Terkadang kita bicara source code padahal kita juga terkadang masih ada kendala-kendala barangkali di beberapa orang bagaimana sih membuat program ini. Dan beberapa kali saya bertanya ke mahasiswa apa memang mereka sudah bisa buat program mereka padamanya menjawab sulit membuat program seperti itu ya. Tentunya apa yang Anda jawab pikirkan itu saya juga alami itu dulu pada masa kuliah masa-masa kuliah S1 saya alami. Kemudian baru saya tersadar baru saya tersadar sebenarnya kenapa saya sulit buat program sesungguhnya sulit membuat program itu bukan masalah bagaimana bagaimana diperintah-perintah program padam-padam-padam ya. Tapi malah terkadang kita sulit membuat algoritma. Jadi ketika kita belum mampu membuat algoritma yang benar tentu source code apa yang mau kita buat itu pangkalnya sesungguhnya. Ketika kita masuk ke topik yang pada saat ini yang dibawakan oleh Ibu Mustika Ulina ini idealnya memang kita sudah memiliki kemampuan minimal tidak perlu minimal mendasar bagaimana membuat program itu sebenarnya. jadi kelemahan-kelemahan yang mungkin yang masih kita alami tentunya justru pada algoritma terkadang disitu teman-temannya ini saya ingatkan membuat program itu tidak sulit ketika kita sudah mampu membuat algoritma memang ini beberapa kali saya sampaikan kepada mahasiswa dan ini sekalian saya ingatkan kembali bahwa memang semua masalah itu butuh solusi semua masalah apapun yang kita hadapi di dunia ini selalu mengharapkan solusi tetapi kita sebagai orang IT sering kita berbicara algoritma ketika kita memecahkan suatu masalah biasanya kita rancang dulu algoritma ketika kita sudah mampu membuat algoritma sebenarnya permasalahan sudah terpecahkan menjadi pertanyaan kedua apakah algoritma yang kita rancang itu selalu berakhir dengan pembuatan program jawabnya tidak tidak semua masalah yang kita pecahkan selalu berakhir dalam pembuatan program tetapi intinya apa sampainya kita ke tahap solusi dengan membuat algoritma jadi seperti itu bahkan dulu saya sering bercanda ke teman-teman mahasiswa bahkan untuk mencari pacar pun saya dulu saya membuat algoritmanya dulu bahkan saya hasilkan 10 algoritma akhirnya ketika saya belajar analisis algoritma saya cari algoritma terbaik diantara 10 itu dan faktanya algoritma saya sukses sukses mendapatkan pacar saya pada masa dulu tapi saya waktu itu tidak perlu harus membuat program itu salah satu contoh kasus kemudian saya kaitkan dengan profik kita tadi tentunya bagaimana mengelola source code ini tidak terlepas daripada fundasi kita anggap sekarang kita berada sudah pada posisi sudah membuat program memang dulu kita juga belajar membuat program itu terkadang dari program yang sudah jadi terkadang kita hapus programnya apa yang terjadi kita tambah baris programnya apa yang terjadi akhirnya lama-lama kita mulai terbiasa dan makin membawa juga alam berpikir kita untuk pintar beralgoritma dan di jaman sekarang memang kehadiran IT ini sebagaimana saya bilang tadi apalagi saya tidak tahu sekarang pada masa terakhir saya mengajar mata kuliah demograman saya menekan adanya konsep perubahan paradigma yang dulunya berbasis konsepnya prosedural justru munculnya dengan berorientasi objek berorientasi objek di mana bagian-bagian program dibentuk dalam objek tentu ini berkaitan dengan source code saya tidak tahu nanti ibu mustika arahkan kemana tentunya yang namanya mengelola source code tentunya skalanya sudah skala besar tetapi akan lebih mudah dikelola misalnya kita melihat dari aspek orientasi objeknya barangkali mudah-mudahan saya tidak salah melihat dan ini tentunya menjadi menarik kembali nanti kita ikuti acara seminar ini khususnya bagi adik-adik mahasiswa mudah-mudahan ibu mustika udina nanti akan bisa membuka tabir-tabir di mana lagi yang harus kita tekankan berbicara tentang source code ini ya itu jadi ini saya melihat dari aspek berpikir mahasiswa yang saya lihat bahkan sampai seakhir pun masih ada satu dua orang yang kesulitan membuat program ya tentunya saya selalu ingatkan itu kesulitan buat program apapun namanya itu program apapun namanya itu kuncinya ada tahap pembuatan algoritma tetapi barangkali yang dicarakan ibu mustika ulina nanti adalah bukan algoritma lagi saya kira tetapi sudah di source code-nya yang tentunya sangat keren juga pada saat ini seiring dengan munculnya berbagai macam open source yang memang masih terbuka untuk digembangkan untuk tujuan-tujuan saya kira itu yang mau saya sampaikan selamat mengikuti webinar ini sekali lagi saya ucapkan kepada ibu mustika ulina tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya yang diberikan untuk berbagi pengetahuan untuk adik-adik kita tentunya setelah webinar ini ibu mustika ulina juga bisa menjadi teman diskusi daripada mahasiswa di luar di luar daripada agenda kita webinar pada kali ini dan saya kira itu yang perlu saya sampaikan terima kasih atas semuanya dan saya kembalikan kepada rekan saya Aditya terima kasih Pak atas kata atas kata sambutan ya Pak baiklah teman-teman peserta webinar saya memohonkan untuk open camp karena kita ada sisi foto sebentar mohon para peserta di open camp oke untuk para operator bisa di foto untuk peserta webinar kali ini oke baiklah saya akan hitung 1-3 senyum manis senyum senyum bahagia ya 1 2 3 kecis oke sekali lagi 1 2 3 terima kasih untuk teman-teman untuk open camp boleh di close lagi open camp baiklah teman-teman saya lanjutin acaranya sebelum kita masuk ke materi bagi teman-teman ingin bertanya bisa langsung bertanya di kolom komentar di zoom maupun di youtube dengan cara hashtag tanya bit spasi pertanyaan oke untuk link absensinya di akhir materi di sesi Q&A bakal ada link absensinya baiklah kepada ibu mustika ulina untuk perkenalan sekaligus penyampaian materi waktu dan tempat persilahkan ibu oke terima kasih untuk pak pahala atas kata sambutannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya selamat siang apa kabar teman-teman semoga kita semua dalam keadaan sehat adit saya boleh share screen boleh bu dipersilakan bu oke apakah sudah kelihatan sudah bu oke ya oke selamat siang perkenalkan saya mustika ulina dosen dari teknik informasi teknik informatika estemic mikroskill saya adalah salah satu dosen yang mengajar teknik kolaborasi pengembangan perangkat lunak di mikroskill nah pada virtual IT talk hari ini kita akan bahas nih tentang manage productivity using source code management mungkin di luar sana sudah sudah pada paham ya masuk dari source code management tapi disini bagi yang belum paham mari kita belajar sama-sama nah untuk kontak yang bisa kalian hubungi mana tahu nih setelah acara webinar kalian mau kontak mau nanya-nanya tentang source code management ataupun tentang penelitian berbasis machine learning ya kebetulan saya penelitiannya base-nya di machine learning kalian boleh nih kontak saya di email mustika.ulina at mikroskill.ac.id atau kalian bisa juga follow atau DM saya di Instagram saya mustika.ulina oke ya kita lanjut aja langsung apa sih yang akan kita bahas hari ini nah ada empat nih yang mau kita bahas yang pertama pengenalan dari SCM SCM adalah singkatan dari source code management nah kita kenalan yang kedua kita bahas tools dari source code management ini apa-apa aja setelah itu di topik ketiga kita akan bahas gimana sih cara kerja dari source code management dan kita nanti ada sedikit demo aplikasi ya dan di poin keempat kita akan main-main di time machine source code management pastinya ada sedikit demo aplikasi ini nah disini mungkin ada teman-teman nih yang udah pernah pakai salah satu tools dari source code management dan mungkin sudah expert ya nah pada webinar kali ini saya hanya menjelaskan dasar-dasarnya aja nih dasar-dasar dari source code management apa-apa aja itu kebetulan kalau misalnya teman-teman udah pernah nih ya pakai source code management pasti pernah nih dengar yang namanya branching merge commit nah untuk di pertemuan ini saya mau batasi yaitu kita gak bahas bagaimana sih cara branching file jadi hanya dasar-dasarnya aja oke ya oke saya akan mulai untuk topik pertama topik pertama kita yaitu kita kekenalan dulu nih sama source code manajemen apa sih source code manajemen gitu ya nah source code manajemen adalah aktivitas tracking dan pengendalian perubahan pada source code biasanya sih orang-orang atau para developer itu bilang source code manajemen adalah version control system udah pada tau ya mungkin ada beberapa orang yang udah pernah dengar nih oh version control system iya version control system itu adalah tools dari source code manajemen nah bagi adik-adik mungkin yang di semester satu di semester dua yang baru belajar coding ya atau mungkin teman-teman saya yang di semester tujuh atau teman-teman yang udah bahkan jadi dosen di salah satu kampus lain pasti pernah nih yang namanya coding ya nah kalau kita laku skill coding kita udah punya tapi ketika kita melakukan yang namanya kolaborasi dengan tim kita dibutuhkan yang namanya skill untuk kolaborasi nah source code manajemen adalah tools untuk membantu para developer untuk berkolaborasi dengan para tim developer nah selain untuk kolaborasi untuk apa lagi nah kalau misalnya kita buat coding nih kita buat sendiri untuk diri kita aja ya ngerjain tugas project contohnya kita buat tugas project sendirian biasanya itu pasti ada yang namanya perubahan perubahan di setiap kita lakukan perkodingan gitu ya mungkin di minggu ini kita lakukan coding nih nah kita jalankan berhasil nah ketika kita lakukan coding lagi kita ubah ada terjadi perubahan source code rupanya error nih nah mau di undo ke file yang lama udah gak ada kita gak nyimpan kita gak nyimpan perubahannya terakhir kita otak atik lagi itu codingnya nah itu masalah itu bisa diselesaikan ketika kita mengerjakan proyek source code ataupun di luar dari source code yang mungkin dokumen membuat laporan penelitian atau membuat laporan tugas ketika kita kolaborasi kita bisa nih gunakan yang namanya source code management nah dari omongan yang saya bilang wah ini sepertinya source code management ini penting banget tapi selama ini kita gak pake nih source code management nah saya mau kasih lihat perbedaan dari kita sebelum pake source code management dalam mengerjakan tugas proyek oke nah ini adalah tampilan situasi jadi saya ambil nih satu gambar dari PhD komik ya disini menampilkan bahwasannya ada satu laki-laki kita sebut aja namanya Andi nah si Andi ini kita bilang lagi nyusun skripsi contohnya nah si Andi buat laporan skripsi oke buat laporan skripsi dengan nama dokumennya final.doc gitu dok nah dia rasa udah selesai dia mau bimbingan nih sama dosennya oke setelah bimbingan sama dosennya jumpa dosen rupanya ada revisi gitu kan oke revisi dia lakukan perubahan pada dokumennya agar revisi yang pertama file yang pertama tidak hilang dia lakukan dia buat file baru biasanya kita save as ya kita save as kita ganti namanya jadi final revisi 2 oke revisi 2 dia kerjakan dia jumpa lagi sama dosen pembimbing rupanya belum ada tanda-tanda nih mau ACC revisi lagi revisi sampai filenya itu benar-benar gak berbentuk contoh nih final revisi 2 2 comment correction bahkan dulu saya pengalaman ya pas waktu S1 saya buat tuh laporan sampai laporan akhir fix banget gitu rupanya udah dibikin fix banget yang gak fix masih ada revisi karena apa karena kita setiap ada revisi kita lakukan buat file baru nah apa yang terjadi ketika kita membuat dokumennya seperti itu yang pertama pasti menghabiskan memori di laptop oke ya filenya banyak yang kedua ketika kita mau mengerjakan lagi kita bingung nih di bagian mana ya mana ya file yang paling terbaru mana ya file yang yang memang benar-benar sudah di update gitu kadang-kadang kalah kita udah lakukan perubahan kita udah safe tapi gak kita safe as jadi ketimpa nih sama yang lain nah ini pernah juga terjadi saya salah kirim yang saya kirim ke dosen pembimbing saya adalah laporan yang lama jadi dua dua ada sebenarnya itu yang saya kirim bukan laporan yang terbaru yang lama saya kirim karena apa karena penamaan saking banyaknya dokumen yang saya buat untuk laporan tersebut nah apalagi yang terjadi ketika kita gak pakai version control yang terjadi contoh ini adalah contoh gambar dari kolaborasi ya nah ada dua nih kebetulan kalau dua ya masih bisa lah mudah ya untuk kolaborasinya tapi tetap tetap butuh waktu yang cukup menyita waktu ya ketika melakukan gabung file nah kita mulai dulu nah ada dua nih ada dua orang dalam satu tim namanya Andi dan si Mike Andi dan Mike udah bagi-bagi tugas nih oke nah kebetulan si Mike dapat tugas untuk menggabungkan semua file yang ada oke ya jadi nanti si Andi buat satu file dan satu file itu akan disimpan pada satu folder foldernya biasanya nama project project apa yang lagi dikerjakan gitu ya biasanya kita buat nama nama foldernya nah di dalam folder itu isinya adalah file-file tugas yang dikerjakan oleh si Andi mau itu isinya source code atau isinya dokumen banyak yang yang diisi dalam sini lalu setelah Andi rasa tugasnya udah oke nih dia lakukan pengiriman nah disini saya gambar Gmail disini Gmail hanya salah satu hosting layanannya aja ya untuk pengiriman biasanya kita juga kalau tim bekerja dalam tim itu kirim filenya by WA nih atau kita kirimnya di Dropbox gitu ya nah itu terserah nah biasanya kita ada media disini media untuk pengiriman ke kawan kita nah nanti dari media ini si Mike ambil file dari si Andi lalu si Mike juga biasanya kirim nih ke Dropbox atau Gmail untuk konfirmasi ke Andi ngasih tahu perkembangan nah file yang udah dikirim sama Andi itu akan dilakukan penggabungan sama si Mike nah gabungnya pasti ya copy paste ya pasti ya copy paste nah yang menjadi masalah disini oke kalau misalnya yang dikerjakan oleh Mike dan Andi adalah memiliki file yang berbeda-beda ya tinggal copy paste file Andi masukkan file-nya Mike gabungkan jadi satu folder gitu ya tapi yang menjadi masalah dan membuat butuh waktu juga dan mata yang jeli saya rasa ya ketika kita melakukan kolaborasi ini satu file contohnya ngerjain laporan skripsi bagi teman-teman yang lagi ngerjain skripsi nah itu sering terjadi perubahan yang dilakukan Andi gak semuanya digabungkan sama Mike karena Mike bingung nih oh bagian ini belum diedit nih sama Andi atau bagian ini dia gak nampak perubahan apa-apa aja yang dilakukan oleh Andi maka dari itu itu menjadi masalah ketika penggabungan tanpa version control butuh waktu gitu bu selama ini gak apa-apa kok kami gak pakai version control mungkin gak apa-apa ya kalau misalnya masih file-nya kecil tapi sering terjadi mungkin saya case-nya ke teman-teman yang nusun skripsi biasanya itu ketika buat laporan pasti ada yang namanya nih silap oh iya pak ini belum diganti rupanya karena apa karena yang gabungin teman teman gak tahu rupanya pada bagian itu si Andi udah lakukan perubahan tapi Mike tidak mengupdate-nya di file yang akan dikirim atau yang akan dipost atau misalnya kalau source code Mike gak tahu nih bagian mana source code mana yang udah diedit oleh Andi misalnya di dalam satu file nah hal-hal inilah yang membuat kita perlu yang namanya version control ya nah dengan ada version control semua file dalam satu final doc jadi di dalam laptop kita di dalam folder kita tuh hanya ada satu file file ini tapi menyimpan semua history perubahannya satu tapi menyimpan history gitu ya semua revisi yang kita lakukan itu sudah tercatat di version control nah yang kedua version control menggabungkan perubahan kode dari versi lama bahkan version control juga menggabungkan perubahan dari orang lain dan itu secara otomatis jadi gak ada lagi copy paste otomatis tergabung ketika kita lakukan satu perintah ya di dalam version control yang kita gunakan nah apalagi manfaat ketika version control kita menggunakan version control ini kita tahu apa-apa aja nih yang dirubah setiap perubahan revisinya kita tahu apa yang dikurangi apa yang ditambahi dan siapa yang nambahin gitu nah kita tahu nih dengan menggunakan version control gitu ya oke nah kita udah bicara udah kenalan siapa apa itu source code management lalu kita masuk ke tools toolsnya apa-apa aja nah kalau ngomongnya source code management ini banyak sekali toolsnya tetapi saya pilih beberapa source code management tools yang open source ya dimana disini yang saya pilih adalah source code source open source yang lumayan terkenal di dunia para developer gitu nah bisa dilihat disini ada dua yang namanya client server model atau biasanya disebut version control terpusat nah ada tiga nih saya kasih ada tiga contohnya yaitu ada subversion ada perforce dan team foundation server nah subversion atau biasa disebut disingkatnya itu SPN ya SPN nah ini adalah salah satu open source system yang dijalankan oleh Apache salah satu manage code management management code yang paling populer tersedia di version control terpusat SPN oke nah yang kedua itu ada yang namanya perforce dan yang ketiga dari Microsoft mungkin adik-adik atau teman-teman udah pernah nih lihat visual studio nah Microsoft juga buat version control terpusat dengan nama TVS atau team foundation server oke nah apa sih yang dimaksud oleh version control terpusat jadi version control terpusat ini ciri-cirinya memiliki satu server tunggal jadi ada satu server tunggal yang menyimpan semua perubahan setiap perubahan file yang dikerjakan oleh para team developer gitu mempunyai satu server tunggal gitu ya nah kekurangannya apa kekurangannya sama seperti yang kita tahu kalau misalnya hanya memiliki satu server aja pasti ketika terjadi yang namanya servernya down team developer atau anggota developer menjadi produktivitasnya menurun dikarenakan tidak bisa melakukan kegiatan untuk update data dari lokal dari laptop lokal mereka ke servernya gitu ya karena down servernya down dan yang kedua yang menjadi masalah ketika kita menggunakan version control yang terpusat ini apabila terjadi sistem servernya ini crash gitu ya nah ketika crash dan belum sempat backup pula maka yaudah selesai gitu selesai semuanya tinggal kita ambil aja dari lokal lokal-lokal data-datanya itu diambil dari lokal yang tersedia oleh team developer lainnya dan pastinya team developer gak semuanya men-save setiap versinya gitu ya nah maka dari itu ada juga pilihan untuk para developer menggunakan yang namanya versi control distribusi nah ada dua nih yang paling terkenal yang pertama adalah git yang kedua adalah merkurial gitu ya nah mungkin para mungkin para teman-teman udah pernah nih denger git mungkin denger aja ya nah apa mungkin teman-teman juga udah pernah menggunakan yang namanya git nah git ini adalah versi control distribusi dimana ketika kita menggunakan versi control distribusi kita gak hanya memiliki satu server aja jadi isi yang ada dalam satu server sentral juga isinya sama seperti dengan server lokal yang ada di laptop setiap developer seperti itu ya oke sebelumnya saya mau tanya dulu konfirmasi Adit apakah suara saya jelas jelas Bu oke ya saya lanjut nah saya cek dari Google Trend di Google Trend ini ada menampilkan bahwasannya dari tahun 2014 dan makin tahun itu makin meningkat ada lagi nah ini adalah satu peluang kita biasanya kalau teman-teman nih mau nanti mau melamar menjadi programmer ataupun software developer harus ada yang namanya skill paham nih cara menggunakan git gitu ya nah di di webinar kali ini kita bakal bahas dasar dari gitnya itu seperti apa oke nah ada nih satu statement survei dari stack overflow dimana stack overflow ini bilang git adalah pilihan yang paling dominan untuk version control yang dipilih oleh para developer dimana hampir 90% developer itu menggunakan git untuk source code management mereka oke ya jadi gak ada nih yang sia-sia atau kita untuk belajar git dan memahami kenalan dulu sama git gitu oke nah kita masuk git git ini mempunyai dua tampilan ya nah bisa untuk home and line interface rcla ini kalian bisa cek di website-nya kalian bisa install kalian ketik aja git.com itu nanti bisa dilinkan untuk install git command line interface nah pada git ini ada 50 perintah lebih lebih dari 50 perintah kalian bisa cek perintahnya apa-apa aja gunanya apa aja kalian bisa cek browser di dengan kata git scm reference gitu ya nah ada untuk mempermudah para developer atau mungkin mempermudah beda-beda ya developer ini ada yang sukanya command line ada yang sukanya berbasis grafik nah ada nih git yang git-git yang menjalankan grafik unit interface nah yang paling sering dan udah lama juga itu adalah software 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 salah satu aplikasi gui dari git dan saat ini yang cukup populer di dalam gui git dan kalian bisa nih cari-cari per dalam gui git pada software git kraken ya karena cukup banyak yang para kreator atau para konten itu membuat tutorial-tutorial menggunakan software git kraken oke nah kita masuk nih kita udah ngomong toolsnya apa kegunaannya apa cara kerjanya gimana sih gitu ya nah cara kerjanya disini saya ada dua gambar wah yang pertama kita masuk dulu jelasin dulu nih kita jelasin lagi kolaborasi tanpa version control itu gimana sih nah biasanya kalau kita ngerjain sendiri ini potongannya sampai sini ya kolaborasi karena ada dua oke nah bisa dilihat Andi buat file lalu filenya ini dibuat di save as dan dimasukkan ke dalam folder lalu di kirimkan ke layanan layanan hosting mau GitHub Dropbox Gmail atau mungkin WA ya nah Mike juga sama dia buat file baru save as masukkan ke folder gitu nah disini ada poin penting buat file lalu masukkan folder kirim gitu ya nah di kolaborasi dengan version control git juga sama mirip mirip ya disini kita pertama kali contohnya kita bilang ini laki-laki ini si Andi ya Andi bakal kolaborasi nih sama Mila kita bilang ya nah Andi buat local file dia ada nih local file yang tugas-tugas yang mau dia kerjakan nah bedanya apa dengan kolaborasi tanpa version control disini kita bisa lihat ada yang namanya central repo atau biasanya di dalam git dibilangnya repository remote central repo adalah tempat tempat kumpulnya semua file-file yang akan dikirimkan oleh Andi dan Mila jadi Andi bisa ngambil data disini yang terdiri dari punya Andi dan Mila gitu ya nah bentuk dari central repo sama nih dengan local clone dan local clone disini sama ya nah local clone ini ini adalah kalau namanya di git itu adalah repository lokal repository lokal atau server lokal gitu nah kalau misalnya tadi kalian lihat disini adanya namanya folder nah repository lokal itu bentuknya sama seperti folder ini di laptop kita tapi walaupun bentuknya folder tentunya bukan folder yang biasa ya nah folder ini adalah folder yang ketika kita lakukan sudah kita terapkan version control maka namanya bukan folder tetapi repository lokal walaupun bentuknya seperti folder gitu nah apa yang dilakukan oleh Andi untuk berkolaborasi dengan Mila kalian bisa lihat ini cara jalannya sama ya nanti Andi buat file Andi buat file lalu Andi lakukan commit oke Andi lakukan commit nah apa itu commit bagi pengguna baru git mungkin bingung apa ini commit commitment bukan bukan commitment jadi commit disini sama fungsinya seperti kita membuat save as pada file baru kita kita save as save as berarti kita simpan perubahannya kita buat nama dari perubahan file tersebut gitu ya nah itu versi mirip dengan commit tapi saya bilang mirip bukan berarti sama ya karena ada hal-hal yang berbeda lagi oke nah ketika Andi sudah lakukan commit dia save perubahannya perubahan yang setelah dia edit dia save di repo lokal dia 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 biasanya lakukan update lagi coding lagi gitu dia update data yang ada di lokalnya itu coding lagi dia kirim lagi ke lokal clone setelah itu setelah dia udah oke nih oke udah fix saya mau kirim untuk hari ini saya langsung kirim file yang saya kerjakan hari ini saya kirim nih ke central repo atau repository remote agar dibilah bisa akses file yang sudah saya file yang sudah saya buat gitu nah pengiriman file dari repo lokal ke central repo atau repo remote itu namanya push gitu nah sama ya ini kita kirim filenya ke gmail atau dropbox nah kalau di kontrol versi namanya itu push gitu ya oke nah setelah di push sama si Andi si Mila untuk melakukan pengerja dia mau ngerjain ini mau ngerjain code yang baru sebelum dia lakukan yang namanya commit dia lakukan dulu tarik data dari central repo dia tarik datanya masukkan ke server atau repo lokal dia oke dia pastikan sekarang server dia ini mempunyai data yang paling update dari central repo sebelum dia lakukan yang namanya perubahan gitu ya nah penarikan data dari central repo atau repo remote itu namanya pull oke pull itu adalah penarikan data untuk mengupdate isi dari local clone-nya atau repo lokal yang ada di laptop para team developer gitu oke nah kalau sudah update ini file-nya udah sesuai ini yang paling terbaru dengan si central repo barulah si Mila akan melakukan commit gitu oke Mila akan lakukan commit setelah Mila lakukan commit disave Mila akan lakukan pengiriman lagi ke central repo dan nanti si Andi juga bakal menarik oke ini circle-nya bakal muter-muter disitu aja seperti itu nah itu cara kerja git ketika kita melakukan yang namanya kolaborasi jadi ketika kita lakukan yang namanya push ini kita lakukan push itu file kita langsung udah tergabung sendiri gitu gak ada lagi kerjaan gabung-gabungin file gak ada lagi ya oke nah untuk cara kerja git berarti ada hal-hal yang bisa kita lihat cara buat repo remote gimana cara buat repo lokal yang tadi saya bilang folder tapi bentuknya folder di laptop kita tapi bukan folder biasa gimana cara membuah push data ke repo remote dan gimana cara update-nya nah itu adalah yang akan kita bahas di topik selanjutnya oke kita akan bahas gimana caranya dan langsung masuk ke khusus untuk webinar kali ini kita akan menggunakan winnya git yaitu git kraken dan kita gunakan github sebagai layanan hosting gitnya dimana github ini tempat repo remote-nya atau tadi namanya central repo kita masuk ke persiapan awal kolaborasi disini persiapan awal kita adalah kalian harus buat dulu kita harus punya dulu akun github buat akun github kalian bisa akses github itu di link www.github.com nah setelah kalian buat github kalian lakukan install git kraken installnya nanti kalian akses aja gitkraken.com nanti kalian bakal dipandu cara downloadnya oke ya nah setelah kalian udah install nih dua-dua nanti tampilan pertama kali ketika kalian sudah selesai install git kraken tampilannya seperti ini dia akan minta kita untuk login ada beberapa pilihan kita bisa login github dengan akun github kita atau kita bisa login dengan akun google kita atau kita bisa buat akun gitkraken kita sendiri nah karena kita akan kolaborasi dengan github saya bakal gunakan akun github saya oke nah saya ulang lagi apa yang akan saya praktekkan nanti yang pertama kita akan buat dari gimana cara buat repository remote di github oke ya lalu kita setelah itu gimana cara commit filenya di local repo lalu gimana sih cara untuk update data dari ambil data dari repository remote ke file untuk dimasukkan ke local repo kita caranya gimana nah yang terakhir kita bakal bahas gimana cara untuk mengirimkan data kita source code kita ke repository remote yaitu menggunakan post file oke ya nah kita masuk nih pertama kita harus buat repository remote di github kalian bisa akses repository di github yaitu menggunakan link github.com slash new oke saya langsung demo aja oke saya konfirmasi dulu adit apakah slide saya sudah nampak oke ya nah gimana cara buat repository remote pertama kalian harus login dulu di github kalian kalian login kebetulan kebetulan saya udah login nih dengan username ulina28 nah di ulina28 ini saya akan buat repository yang akan kita jadikan repository remote atau central central repo ya nah caranya gimana caranya adalah kalian lakukan klik new disini oke nah setelah new kita buat disini terserah kalian mau buat repositorynya apa namanya apa ini biasanya kalau kita buat itu nama project kita ya nah untuk ini saya buat contohnya webinar gitu gitu nah deskripsinya ini ini bisa kalian jelaskan deskripsi dari tugas project yang akan kita gunakan yang akan kita buat di deskripsi nah disini saya buat aja ini hanya tutorial webinar gitu ya nah ada dua yang bisa di atur yaitu ada public dan private nah public berarti setiap orang bisa melihat isi dari repository kita nah private yang bisa melihat hanya kita dan member yang kita invite di dalam repository kita nah salah satu kekurangan dari git kraken adalah kebetulan git kraken ini ada yang free dan pro ya nah untuk free ketika kita ngelingkan layanan hosting di github kita buat repository remotenya di github git kraken itu gak bisa kalau menerima settingan yang private khusus untuk free tapi kalau kalian yang berbayar bisa gitu nah untuk free kita wajib repository remotenya harus berpabrik gitu oke ya nah ini ada tiga pemilihan saya cek saya checklist at readmine file jadi saya bakal menambahkan readmine file di dalam repository yang akan kita buat nah untuk git ignore ini saya gak akan checklist git ignore adalah kita akan buat file-file apa-apa aja yang akan diabaikan oleh git apabila ketemu bentuk format yang sudah kita tambahkan di git ignore oke ya kita bakal buat create repository oke tunggu sebentar nah kalau sudah seperti ini kita udah berhasil buat repository di github nah kita balik lagi kita bisa dilihat di sini ketika kita buat repository remote di github ada yang namanya alamat repository oke nah alamat itu bisa kalian akses ketika kalian klik code maka akan muncul alamatnya oke alamat inilah yang akan kita clone atau kita copy lalu nanti kita buat akan menjadi base dasar ketika kita buat repository lokal di laptop kita gitu nah maka dari itu kita copy alamat dari repository remote di github ini oke nah selanjutnya apalagi stepnya kita clone sebelum kita clone kita bisa lakukan kolaborasi nah untuk di webinar ini saya tunjukkan cara kerja kalau tadi kalian bisa lihat sebenarnya kan cara kerja sendirinya itu commit push dan pull nah saya hanya di webinar ini saya hanya menggunakan satu akun github jadi gak ada perubahan dari github tim lainnya karena saya bekerja sendiri contohnya tapi saya bisa masukkan member untuk melakukan push dan pull di dalam repository remote saya jadi misalnya nanti kalian bakal ada yang namanya kolaborasi kolaborasi jadi orang member bisa lakukan pull dan push disini tanpa perlu izin lagi kita bisa klik di setting di setting kita bisa oke tunggu ya nah di bagian setting ada yang namanya manage access oke klik aja ketika sudah seperti itu nah paling bawah dia ada bilang kita bisa invite siapa yang mau kita kolaborasi nah disini kalian bisa masukkan username dari github kawan kalian oke saya contohnya masukkan username dari github saya yang satu lagi oke oke nah satu repository ini dia dia nanti akan bilang udah kirim kita udah ngirim link untuk bahwasannya si mustika mau kita invite menjadi member di repository kita tetapi disini ada bacaannya pending invite ya oke saya balik saya buka email saya nah di gmail ini oke saya refresh dulu oke belum masuk nah baru masuk nah ketika kita sudah lakukan yang namanya invite kita nanti git akan masuk di gmail dari akun kita ya kebetulan mustika 1 2 menggunakan aku gmail ini nah nanti si akun ulina 28 kirim nih seperti ini nah ulina 28 invite kita untuk kolaborasi di repository webinar git katanya nah kita lihat nih new invitation oke nah kita bisa nolak untuk berkolaborasi kita bisa juga set oke kita set nah ketika sudah seperti ini maka repository ini bisa dilakukan push dan pull oleh ulina 28 dan mustika 1 2 oke nah untuk webinar kita fokus di gimana secara commit push dan pullnya sendiri ya tanpa ada kolaborasi oke setelah seperti itu kita balik lagi nah di bagian sini kita lakukan copy alamatnya setelah itu kalian buat pilih ketika kalian buka git cracker kalian lakukan yang namanya clone repo oke nah setelah lakukan clone repo clone repo ini fungsinya sama kayak copy paste copy paste ketika kita minta file kawan kita kita copy paste nah ini fungsinya sama seperti clone oke oke kita browsing dimana sih kita mau buat repository lokal kita oke ya nah saya mau buat repository lokal kita di folder bahan webinar saya pilih foldernya oke sudah saya pilih url adalah repository remote yang akan kita jadikan yang akan kita clone datanya oke kita masukkan alamat tadi yang udah kita buat nah nanti dia bilang repository lokal fullnya pathnya seperti ini oke kita lakukan clone repo oke kalau sudah berhasil kita open repository kita nah kita bisa lihat nih tadi saya udah bilang repository lokal bentuknya seperti folder tapi bukan folder biasa gitu ya nah ini ini adalah folder biasa tampilan folder biasa seperti ini nah repository lokal adalah bentuknya tadi kita ada buat webinar git ya kita kalau kita klik nih repository lokalnya kalian bisa lihat ada folder yang terhiden namanya .git nah kalau misalnya kalian udah setting nih di laptop kalian untuk bisa melihat folder yang terhiden kalau misalnya di dalam repository itu ada yang namanya .git berarti folder tersebut adalah repository lokal dimana apabila terjadi perubahan setiap file yang ada di sini kita bisa melakukan kita bisa mengatur version controlnya menggunakan version control git gitu ya oke nah setelah itu apalagi yang harus kita lakukan kita udah clone nih kita udah kolaborasi kita lakukan komit pertama pertamanya kita buat dulu nih satu atau dua file lalu kita save di repo lokal gitu ya oke saya ada buat dua bahan nah saya ada dua bahan ini ada dokumentasi laporan ada satu file html oke di satu file html saya copy paste ke dalam repository lokal saya oke oke ya nah ketika dilakukan ini kita lihat di dalam git kraken kita terdapat bacaan ada ada dua file yang diubah di repository lokal kita gitu oke kita bisa fuel change oke fuel change nah kalian bisa lihat di dalam ini ada yang namanya unstack dan stack file gitu ya nah di dalam git itu unstack file ini kalau kita analogikan ketika kita ngerjain tugas proyek nih menggunakan buka html atau mungkin kita buat laporan pertama kali kita buat itu kan ada tuh yang namanya file baru ya file baru yang belum kita save gitu filenya ada tapi belum kita save nah itu sama fungsinya seperti unstack file jadi file ini belum di save oke kita caranya mau gimana cara biar dia masuk kita masukkan dan bisa kita commit caranya adalah kita stack all change atau misalnya kalian hanya mau save masukkan version controlnya untuk dokumen lirik lagu aja nah kalian bisa pilih satu nah kebetulan saya mau masukkan buah file ini ke dalam version control kita oke ya saya mau simpan perubahan setelah itu commit message seperti kita lakukan yang namanya save as save as kita pasti disuruh membuat nama folder nah disini saya buat judulnya adalah upload dokumen dan lirik lagu di awa oke 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 saya lakukan commit nah setelah saya lakukan commit disini dapat dilihat saya lakukan commit siapa yang melakukan commit adalah ulina 28 pada tanggal sekian dan jam sekian gitu ya nah kita bisa lihat viewpad contoh diri lalu nah disini kita bisa lihat nih ada yang warnanya merah merah berarti hapus ya yang warnanya plus atau warnanya hijau ini adalah penambahan dari apa yang kita lakukan pada saat commit gitu nah ini bisa dilihat di pada bagian div view div adalah untuk melihat perbedaan antara versi 1 atau kita biasanya dokumen revisi 1 dengan revisi 2 perbedaannya seperti apa kita bisa lihat nih disini namanya div view oke nah kita mau lihat file kita isinya seperti apa file kita isinya seperti ini oke ya oke nah setelah itu contoh nih saya mau lakukan yang namanya update saya update nah disini isinya adalah judul lagu pelangi-pelangi saya mau buat nih pelangi-pelangi alangkah indamu merah kuning hijau di langit yang biru ya nah ini hanya contoh aja ya jadi nanti bisa bebas karena kita contoh cari yang simple aja oke kita save nah ketika kita lakukan save kita lihat di gitcracker dia langsung lihat ada lakukan perubahan nih oke ada perubahan kita bisa lihat oke kita mau masukkan perubahan tersebut ke dalam file kita kita pindahkan ke dalam stack file lalu kita masukkan tambah lirik baik kedua gitu kita buat judulnya oke nah seperti ini bisa dilihat disini ketika kita lakukan yang namanya give view nah ada dia kasih tahu pada version control ini yang berbeda dari file versi lamanya adalah terjadi yang namanya penambahan pada baris ke sembilan seperti itu oke ya jadi jelas nih ketika kita pakai version control kita tahu setiap yang kita lakukan komit apa-apa aja yang kita tambahkan seperti itu oke nah untuk komit saya rasa cukup mudah ya lalu kita apa lagi setelah itu kita oke oke kita lakukan kita kirim nih karena kita kebetulan nggak berkolaborasi tapi biasanya sebelum kita kirim file kita ke dalam ke repository remote kita harus lakukan pull dulu gitu ya nah saya laku kalau saya lakukan push sebenarnya tidak masalah karena kita bekerja sendiri disini kawan kita nggak ada update file jadi saya langsung push oke saya push semua perubahan apa yang ada di data data lokal saya repo lokal saya saya kirim nih ke repo remote agar kawan-kawan saya bisa lihat perubahannya nah kalau misalnya kalian klik push tadi di atas maka kalian bisa lihat nih notifnya udah berhasil push push berhasil dikirimkan ke github gitu oke kita lihat apakah memang benar dikirim oke nah file di github udah terupdate kalau seperti ini kawan kita yang lainnya bisa ambil file kita dan edit lagi seperti itu nah sama ketika kawan kalian lakukan push kita bisa update dengan lakukan pull kita pull datanya ke repo lokal kita lalu kita lakukan edit nah jalannya sama seperti itu nah gimana cara pull kalian bisa lakukan pull untuk update datanya oke kita pull nah kalau misalnya pull pullnya successful kalau ada bacaannya already to update berarti data kita itu udah sama dengan data di repo remote maaf oke ya oke itu itu adalah cara bagaimana kita bisa full push memanage memanage setiap perubahan yang ada menggunakan version control nah kalau tadi kita lihat itu ada kita lakukan perubahan dua kali kita bisa lihat nih disini kita tetap bisa lihat nih disini bagian sini isinya apa jadi nggak hilang walaupun disini kalian masih bisa lihat disini tetap satu file-nya tapi kita tetap bisa melihat file sebelumnya yang di folder nggak ada ya tapi kita bisa lihat nih versi sebelumnya seperti apa gitu nah kenapa fungsi ini kenapa perlu ada versi ini ya pastinya kenapa kita buat yang namanya kenapa kita buat yang namanya penggandaannya agar tidak menimpa data versi satu dengan versi dua takut-takutnya di versi dua itu ada yang perlu diubah dan kita butuh nih data yang di versi lama maka perlu nih yang namanya kita tahu versi lama isinya apa-apa aja seperti itu oke ya jadi dengan adanya version control kita bisa melihat data-data kita penambahan apa aja yang dilakukan di setiap barisnya secara detail dan siapa yang mengeditnya seperti itu oke ya jadi kalau misalnya ketika kalian mengerjakan project nih teman-teman mengerjain project tahu nih siapa-siapa aja yang nambah berapa perubahannya di setiap komitnya jadi kita jelas oke ya nah kita masuk di topik yang terakhir kita bakal bahas nih time machine jadi kalau kalian tahu dulu ada nih film time machine kembali ke masa lampau nah di source code management kita juga bisa nih kembali ke masa lampau kita bisa lihat code kita file kita yang lama lalu kita bisa juga kira-kira saya mau buat file saya yang saat ini rupanya salah kita mau balik source code kita yang komit yang keberapa kalinya karena ketika komit yang saat ini file kita saat ini rupanya ada error sering ya kita lakukan coding coding-coding semuanya minggu lalu minggu lalu code yang kita buat jalan gitu hasilnya oke tapi ya kita pasti yang namanya melenjalankan pasti kita butuh yang lebih ya kita lakukan improve lagi di coding kita kita improve kita ngoding lagi eh rupanya ketika kita lakukan improve kita edit gak jalan kita mau balik nih ke versi yang lama gitu gimana caranya kita bisa ambil filenya yang lama untuk digunakan sekarang seperti itu nah caranya gimana untuk melihat file lama kita bisa pilih komit nah setelah kita komit kita pilih komit file lama yang mau kita lihat setelah itu kita bisa klik check out this komit oke ya nah untuk menggunakan file lama kita bisa pilih komit file lalu kita buat nih dikunjungi kita kunjungi filenya kemudian klik reset mine to this komit oke ya oke kita langsung praktek aja sebelumnya biar banyak saya tambah lagi ya saya edit lagi oke apa ya kita tambah ya merah kuning hijau di langit yang biru tuh lukis semua agung siapa gerangan gitu ya oke oke kita save setelah kita save kita komit lagi nih oke kita komit kita masukkan ke stack lalu tambah byte ke 4 oke kita komit nah rupanya setelah kita lihat-lihat kok kayaknya gak cocok filenya kita mau ganti nih gak mau gak mau contohnya kita gak mau ini kita mau balik aja lah ke versi yang lamanya aja pelangi-pelangi alangkah indahmu aja kita mau ubah bytenya kita mau buat yang baru karena mungkin saja kalau misalnya ini karena contohnya seperti ini ya kita mau balik nih ke versi yang lama yang tadinya jalan saat ini versi yang kita buat dokumen yang kita buat ini salah nah kita bisa lihat kalau kita hanya mau melihat kita bisa lakukan check out this commit gitu oke ketika kita lakukan check out nya sukses oke nah bisa dilihat file kita berubah kalau tadi ada 4 ya ada merah kuning hijau dan pelukis muagung ketika kita lakukan check out dia kembali ke versi lamanya gitu ya sama ketika kalian lakukan check out kita bisa lihat ini oh di bagian ini rupanya file-nya isinya seperti ini saya seperti ini gitu ya nah misalnya kalian mau gunakan yaudah deh saya pakai ini aja saya mau pakai ini atau cuman mau lihat doang gak apa-apa ya berarti kita balik lagi gitu oke kita balik lagi ke yang awal gitu ya tapi misalnya saya mau kembali saya gak mau nih pakai yang ini saya mau pakai versi yang lama aja caranya kita bisa klik kita pilih reset segment to this comment oke ada tiga pilihan disini soft berarti kita ambil semua perubahan yang ada di byte keempat dan ada yang ada di byte di folder ini kita update mix kita bisa buat lakukan copy tapi tetap reset index dan kalau misalnya kita benar-benar mau pakai file yang lama jadi file yang di atas mau kita hapus semua pokoknya kita mau pakai yang lama kita bisa pilih hard oke nah ketika kita lakukan hard file yang di atas otomatis hilang dan balik nah ketika kita lakukan itu data kita hilang oke ya nah ini adalah ini adalah cara ketika kita mau melakukan yang namanya balik ke versi kita yang lama dan melanjutkan coding kita gitu seperti itu oke nah selain ini pastinya git gak hanya sesederhana itu aja kita pasti bisa nih lakukan yang namanya explore lagi selain kita gunakan push pull dan commit kita ada yang namanya branching ya salah satu salah satu fitur yang paling oke nih di dalam git namun untuk di webinar ini kita gak membahas itu teman-teman bisa nih cari bahkan banyak ya di tutorial-tutorial di mau kalian pakainya git comment line ataupun version controlnya GUI git GUI itu ada nih banyak branch gimana sih cara berkolaborasi menggunakan branch gimana cara kita mengedit file kawan kita kita lakukan full request oke nah untuk webinar kali ini materinya sudah selesai mungkin saya kembalikan ke Adit ya Adit selamat menikmati Halo Adit Halo Bu Oke materi yang sudah Saya sudah selesai Menyampaikan materi kita hari ini Mungkin sudah boleh dimasuk Sesi pertanyaan ya Ya terima kasih Bu Atas materi-materinya Baiklah bagi teman-teman Saya akan share screen Untuk link Absensinya Saya izin Untuk share screennya Bu ya Oke Adit Ya baiklah teman-teman Sudah bisa di Di screenshot Eh bisa di foto Untuk link presensinya Ya baiklah kita Akan masuk ke Sesi Queen E Pertanyaan pertama Yalah Apa fungsi dari Git untuk para startup Di era digital ini Bu Dari Radit Oke Oke Radit Fungsi dari Git Seperti yang saya bilang Di awal Git ada bisa Untuk memanage Source code Source code Para tim developer Di startup ya Nah kita tahu nih Para startup Tim developer Pasti terus melakukan Yang namanya Perubahan-perubahan Nah perubahan-perubahan Ini pastinya Butuh nih Yang namanya Version control Dan pengiriman Dan pastinya Pengerjaan Dalam pembuatan startup Kan Tidak hanya Satu Developer aja ya Pasti banyak Nah cara Dengan adanya Git Kolaborasi Penggabungan Dari coding-coding Yang dibuat oleh Para developer Itu bisa dengan mudah Dan Dapat Dilihat Perubahan-perubahannya Seperti itu Nah dengan Git juga Para tim developer Ketika Sudah melakukan Explore lebih banyak Menggunakan Git Kita bisa Para developer ini Bisa nih Lakukan yang namanya Request Kita bisa Edit-edit nih File-file kawan kita Kita lakukan Edit Apabila hasil Yang kita edit File tugas Kawan Yang dikerjakan oleh Developer lain Kita kasih saran Rupanya Hasil yang kita buat Oke nih Nah tim developer lain Yang iseng-iseng nih Ngedit Dan hasilnya jalan Dia bisa kirim nih Filenya Tentunya dengan Akses Harus minta Minta izin dulu Ke Developer Yang mempunyai tugasnya Jadi lebih ke Git Fungsinya Untuk kolaborasi Dan menyimpan Semua perubahan Yang dilakukan Para developer Seperti itu Semoga jelas ya Radit Ya Terima kasih Ibu Untuk jawabannya Semoga Radit bisa Memahami Jawaban Ibu ini Pertanyaan berikutnya Dari Kam Jika kita sudah Melakukan push Ke dalam Repository Sentral Apakah kita Masih bisa Mengedit file Yang sedang berada Di sentral Repository Atau harus Melakukan Pull Terlebih dahulu Dari Kalaborasi Statement Bu Oke Saya pahami dulu ya Oke Mungkin Kalau misal Saya jawab Untuk Pertanyaan Kam Rozi ini Mungkin Misalnya Kita nih Dalam Ada dua orang Udah Lakukan Yang orang pertama Si A Udah Lakukan Push Repository Sentral Nah Kita Masih Mau Mengedit File Yang Lama Ketika kita Edit Kita file Yang lama Kita mau Push File kita Ke repository Sentral repo Itu Harus Wajibnya Lebih baiknya Kita pull dulu Jadi sebelum Kita lakukan Push Baiknya kita Pull Kenapa Untuk Mengupdate Memastikan Data-data Atau Source Code Yang ada Di repo Lokal Itu Udah Sama Udah Sama Dan update Seperti Yang ada Di repository Sentral Kalau misalnya Nggak di Pull Rupanya Kawan kita Udah Melakukan Push Dalam Repository Sentral Kita Nggak Lakukan Pull Kita langsung Push Itu bisa Terjadi Yang namanya Konflik Nah Itu Ada Problemnya Lagi Ketika Menggunakan Adanya Konflik Ini Version Control Menggunakan Git Menggunakan Git Cracken Juga Mudah Untuk Mengatasi Git Konflik Kebetulan Saya Tadi Tidak ada Contoh Karena Saya Ngerjain Sendiri Tidak ada Timnya Tapi Dengan Menggunakan Git Cracken Kita Sangat Mudah Untuk Menghandle Terjadinya Konflik Konflik Inya Ini Terjadi Kenapa Contoh Si A Contoh Kam Rozi Kam Rozi Edit Laporan Di baris Kedua Kam Rozi Edit Laporannya Di baris Kedua Lalu Kam Rozi Kirim Filenya Ke Repository Sentral Di push Oke Rupanya Adit Lagi Ngerjain Juga Adit Lagi Ngerjain Dan Revisi Ngedit Juga Di baris Kedua Nah Kesalahan Adit Adit langsung Push Kedalam Github Tidak Lakukan Pull Kalau misalnya Pull pun Biasanya Ada Merge Konflik Ketika Kita Lakukan Pull Kita Pastikan Bawasannya Si Adit Tidak Memastikan File Yang Dikirin Ke Reponya Itu Adalah File Yang Lama Maka Terjadi Yang Namanya Konflik Karena Sama-sama Baris Dua Yang Diedit Nah Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Terjadinya Konflik Tersebut Kita Bisa Memilih Diversion Control Get Kraken Atau Misalnya Kita Pakai Comment Line Kita Bisa Pakai Editor Mergenya Kita Bisa Pilih Yang Mana Kita Ketukan Yang Mana Kita Pakai Kalimat Baris Kedua Kam Rozi Atau Kalimat Baris Satunya Aditya Atau Mungkin Kita Mau Pakai Dua-Dua Kalimat Tersebut Jadi Kita Gabungkan Kedalam Satu File Tersebut Nah Kalau Misalnya Kita Sudah Putuskan Permasalahannya Apa-apa Aja Yang Mau Dimasukkan Dalam File Tersebut Baru Setelah Itu Kita Lakukan Komit Lagi Di Repo Lokal Kita Setelah Kita Lakukan Komit Kita Lakukan Push Pull Dan Oke Adit Next Sistem Dan Kinerja Program Supaya Tidak Mempengaruhi Sebuah Program Yang Digunakan Langsung Oleh Pengguna Oke Nah Valentina Di dalam Version Control Ini Seperti Yang Saya Bilang Ada Fitur Yang Namanya Branch Branch Ini Adalah Kita Membuat Cabang Kita Buat File Baru Di Mana Kita Buat Cabang Untuk Mengerjakan Eksperimen Jadi Biasanya Kita Sering Kita Takut Kita Mau Eksperimen Tapi Takut Program Utama Kita Di Kotak Katik Nanti Tidak Jalan Pula Jadi Kita Buat Branch Di Dalam Gate Dan Di Dalam Branch Ini Kita Bebas Bereksperimen Tanpa Mengganggu Program Utama Kita Sayang Sekali Di Pertemuan Di Webinar Ini Saya Tidak Bahas Branch Tapi Valentina Banyak Kok Kamu Bisa Search Apa Apa Gimana Cara Branch Yang Menggunakan Gate Atau Mungkin Valentina Nanti Bakal Di Nanti Di Semester Depan Kita Akan Bahas Atau Mungkin Jumpa Sama Saya Kita Akan Bahas Belajar Gimana Cara Menggunakan Branch Di Version Control Gate Oke Valentina Terima Terima kasih Bu Atas Jawabannya Semoga Valentina Bisa Memahaminya Pertanyaan berikutnya Apa Yang Perlu Dikembangkan Dalam Perencanaan Pengembangan Software Program Sistem Yang Baik Animus Nggak Nama Ini Bu Apa Yang Perlu Dikembangkan Dalam Perencanaan Pengembangan Software Program Sistem Yang Baik Yang Perlu Dikembangkan Dalam Perencanaan Saya Untuk Beda Beda Yang Pengembangan Software Ini Tergantung Dari Contohnya Kalau Ada Tanda Kutip Pengembangan Software Program Sistem Yang Baik Bisa Saja Kita Cara Pengembangan Kembangannya Dalam Rencana Kita Contoh Software Sudah Kita Deploy Sudah Kita Pasarkan Sudah Bisa Dijalankan Oleh User Nah Biasanya User Itu Akan Ada Yang Namanya Keluhan 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 Dari User Tersebut Itu Ada Baiknya Kita Sebagai Orang Yang Merancang Atau Contoh Kita Adalah Salah Satu Tim Startup Kita Bisa Buat Kita Catat Oh Apa Apa Yang 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 Bermasalah Nantinya Akan Kita Masukkan Kedalam Perencanaan Jadi Perencanaan Pengembangan Software Yang Baik Ini Adalah Kita Sebagai Tim Harus Responsif Terhadap Apa-apa Aja Yang Masukkan Dari Pengguna Contoh Contohnya Tentunya Tidak Hanya Keluhan Mungkin Pengguna Bisa Request Baiknya Seperti Ini Atau Mungkin Saja Pastinya Dalam Software Tidak Tentu Setiap Fitur Software Apalagi Software Sekarang Mirip Kita Bisa Nambahkan Kita Lihat Untuk Merancang Pengembangan Kita Lihat Oh Di Software Yang Lain Yang Mirip Seperti Kita Apa Fitur Yang Ada Dan Unggul Nah Kira-kira Bisa Nggak Kita Membuat Itu Kita Rancang Untuk Dikembangkan Seperti Itu Oke Baik Semoga Terjawab Pertanyaan Berikutnya Apakah Git Sama Dengan Hosting Yang Bisa Kita Pakai Dalam Membuat Website Dan Beberapa Kapasitas Dari Git Tersebut Dari Ridho Oke Ridho Git Git Adalah Version Control Sistem Ya Version Control Ya Untuk Seperti Saya Jelaskan Tadi Di Awal Nggak Bisa Dijadikan Hosting Untuk Membuat Website Setau Saya Kalau Salah Mohon Dikoreksi Tetapi Setau Saya Itu Git Karena Git Adalah Version Control Bukan Tidak Bisa Dipakai Untuk Hosting Membuat Website Tapi Git Penggunaannya Untuk Memanage Coding Coding Pembuatan Website Anda Seperti Itu Kapasitas Dari Git Ini Tergantung Kamu Pakai Tadi Saya Ada Bilang Layanan Hosting Untuk Git Server Di GitHub Tergantung Kamu Pakai Apa Dan Tergantung Kamu Pakai Akun Apa Kalau Saya Nggak Salah Itu Memang Ada Budgetnya Budget Limit File Yang Bisa Dikirim Di GitHub Tapi Mohon Maaf Saya Lupa Berapa Budgetnya Yang Diatur Di Akun Free GitHub Tapi Untuk Untuk Penggunaan Git Lokal Di Mana Kita Nggak Pakai Git hosting Server Seperti GitHub Hanya Membuat Repository Lokal Aja Pastinya Nggak Ada Kapasitas Karena Kita Pakai Langsung Kapasitas Memori Dari Laptop Kita Seperti Itu Semoga Terjawab Ya Ridho Ya Terima kasih Bu Atas jawabannya Pertanyaan berikutnya Jika Baru Mengenal Aplikasi Git Cracker Hal Apa Yang Biasa Dilakukan Oleh Seorang Pemula Dalam Membangun Sebuah Program Dari Ridiani Jika Mengenal Aplikasi Git Cracker Hal Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Seorang Pemula Dalam Membangun Sebuah Program Oke Ridiani Seperti Yang Saya Sudah Jelaskan Git Cracker Fungsinya Untuk Mengatur Perubahan Perubahan Dari Program Kita Seperti Itu Untuk Membangunnya Memang Bisa Langsung Kita Edit Di Git Cracker Tapi Ada Baiknya Kita Menggunakan Editor Editor Lain Untuk Membangun Program Sesuai Bahasa Pemprograman Yang Kita Pilih Jadi Kalau Saya Dibilang Seorang Pemula Dalam Membangun Sebuah Program Apa Yang Bisa Dilakukan Di Aplikasi Git Cracker Kamu Bisa Lakukan Komit Kamu Bisa Lakukan Komit Untuk Merubah Untuk Membuat Memastikan Setiap Perubahan 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 Yang Kamu Lakukan Itu Adalah Ter-record Di Dalam Lokal Repo Oke Kalau Misalnya Tidak Kolaborasi Saya Rasa Lokal Repo Sudah Cukup Kita Bisa Mentrek Versi Satu Versi Dua Kita Update Karena Biasanya Kalau Pemprograman Pemula Contoh Ketika Saya Sering Lihat Adik Adik Ketika Di Lab Dia Jalankan Coding Pertama Di Lab Jalan Dia Lakukan Edit Eh Tidak Jalan Dia Mau Kembali Lagi Ke Awal Dia Sudah Lupa Coding Apa Mau Di Undo Sudah Tidak Bisa Nah Dengan Adanya Version Control Bagi Pemula Pemula Mungkin Bisa Lebih Membantu Ya Saya Rasa Itu Aja Untuk Mengenal Aplikasi Bagi Pemula Di Dalam Membangun Sebuah Program Semoga Terjawab Ya Rindiani Ya Terima kasih Bu Atas Jawabannya Oke Pertanyaan Sudah Habis Bu Dari Teman-teman Juga Habis Oke Teman-teman Tadi Ada Beberapa Minta Link Presensinya Bisa Di Di Foto Di Scan Ya Ataupun Bisa Dilihat Di Layar Kami Oke Baiklah Bu Sebelum Acara Ditutup Adakah Pesan-pesan Ibu Sebelum Acara Ditutup Oke Terima kasih Saya ucapkan Untuk Pak Pahala Pak Gunawan Dan Pak Sunario Winaardi Atas Kesediaannya Untuk Mengajak Saya Join Bergabung Di Virtual IT Talk systemic Microscale Dan Saya Ucapkan Terima kasih Pada Teman-teman Yang sudah Join Dan Menonton Live Streaming Di Youtube Semoga Apa Yang saya Sampaikan Tentang Pengenalan Dari Git Dasar-dasar Tentang Git Dapat Bermanfaat Bagi Teman-teman Sekalian Dan Dapat Membuat Teman-teman Untuk Mau Mencoba Explore Lebih Dalam Menggunakan Git Kayak Karena Kita Sangat Tahu Git Sangat Di 90% Developer Yang Bekerja Itu Menggunakan Version Control Git Maka Tidak ada Salahnya Kita Perdalam Lagi Penggunaan Version Control Git Seperti Itu Semoga Dengan Webinar Ini Dapat Menambah Pengetahuan Teman-teman Sekalian Dalam Dasar Source Code Management Untuk Meningkatkan Produktivitas Teman-teman Dalam Mengerjakan Projeknya Sekian Dari saya Aditya Assalamualaikum Dan saya Kembalikan Lagi Ke Aditya Terima kasih Bu Atas Pemamparan Materinya Semoga Apa Yang telah Kita Dari Awal Maupun Di Akhir Semoga Bisa Memanfaat Untuk Kita Maupun Dari Semester Satu Maupun Sampai Semester Terakhir Oke Dari Saya Sebagai Moderator Selamat Sore Assalamualaikum Wabarakatuh Oke Sore Semuanya Waalaikumsalam 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.